Bab 836 Guyu Ketika Tanggulin tidak bisa menahan diri dan mulai perlahan mendekati Su Xiaoyan, dia akhirnya panik. Tidak peduli seberapa tegas hatinya, dalam hal ini dia harus berkompromi. Apa yang kau takuti? Nikmati hidup dulu, ini sangat indah. Begini, gadis kecil yang begitu cantik akan datang ke keenggananmu. Mengapa repot-repot menahan keinginanmu? Lepaskan, lepaskan keinginanmu sesuka hatimu. Oke, suara itu bukan milik mimpi buruk lama, tapi suara perempuan, suara perempuan yang sangat menyenangkan dengan pesona samar dalam suaranya, meski tidak kuat, tapi saat ini seperti sekering. Ada getaran di depan mata Tanggulin dan Su Xiaoyan yang secara bertahap mendekatinya, tampaknya telah berubah menjadi penampilan Naer dan penampilan Guyu. Tanggulin mencoba yang terbaik untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa bukan Guyu yang semakin dekat, apalagi Naer. Namun, khasiat obat dari kabut merah muda itu terlalu kuat, tidak hanya mengikis tubuhnya dan menstimulasi instingnya, tetapi bahkan dunia spiritualnya mulai terkikis ke dalamnya. Gelombang halusinasi terus muncul di benaknya, dan saat-saat menyenangkan bersama Guyu terus berkedip di benaknya. Tanggulin mengepalkan tinjunya dan mencoba berjuang keluar dari ilusi ini, tetapi dia menemukan bahwa dia hanya bisa tenggelam dalam ilusi. Akhirnya, telapak tangan yang panas dan lembab meraih bahunya, dan Tanggulin tiba-tiba merasa tubuhnya hampir meledak seperti letusan gunung berapi. Dia berbalik hampir tanpa sadar, dan matanya menjadi merah. Tapi pada saat ini, semua kabut merah muda tiba-tiba menghilang dari atas gua seperti ikan paus yang panjang menghisap air kemudian, air es seperti air terjun jatuh dari langit, dan di tengah jeritan ketujuh orang itu, mereka basah kuyuk. Hati itu keren. Semua keinginan itu padam dalam sekejap, dan otak pusing semua orang juga terbangun dalam sekejap. Tanggulin menggigil-menggigil. Dia dengan jelas melihat bahwa Susya Oyan sudah dekat. Satu tangan memegang bahunya, dan tangannya terangkat. Jika air es tidak jatuh, saya akan melakukannya sudah jatuh padanya. Situasi di dua sisi lainnya serupa. Yuan En Yehui menginjak punggung Sulisi dengan satu kaki, dan Sulisi berbaring di tanah dan tersentak. Keinginan Yesing Lan lebih kuat, tetapi dia tidak lagi duduk bersilah, tetapi menopang tangannya di tanah, bergerak untuk menerkam. Yang paling memalukan adalah Xie Xie dan Leng Xeng Yu. Saat ini, mereka berdua saling berpelukan setelah disiram dengan air es. Keduanya sadar di saat yang sama saling pandang dengan mata besar dan mata kecil. Oh. Keduanya memiringkan kepala pada saat yang sama, muntah, dan kemudian berpisah seperti kilat. Kamu, apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Mereka meraung hampir serempak. Untung saja pakaian di atasnya masih utuh, jelas tidak ke tahap selanjutnya. Rasa takut yang kuat memenuhi pikiran ketujuh orang itu, dan mereka tidak bisa membayangkan perubahan apa yang akan terjadi jika kabut merah muda berlanjut. Ini jelas merupakan pukulan besar yang akan membuat mereka menderita seumur hidup, bahkan membuat mereka meninggalkan hidup mereka. Siksaan jiwa tak tertandingi. Sekarang, kamu harus lebih patuh. Setan mimpi buruk tua itu berdering dengan suara yang aneh. Segera setelah itu, serangkaian tawa aneh memenuhi seluruh rasa sakit. Gelombang suara besar bergema, dan tujuh tanggulin dengan cepat jatuh koma di bawah pengaruh kuat gelombang suara. Sejak mereka datang ke sini, mereka telah bertemu dengan empat iblis tua penghilangan, mimpi buruk, melahap, dan jijik. Metode yang digunakan oleh setiap iblis tua untuk menyiksa orang tidak terbatas, dan setiap iblis tua begitu menakutkan. Tapi mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Setan tua ini telah sepenuhnya memahami kelemahan sifat manusia mereka, dalam enam bulan terakhir, mereka telah mengalami kerusakan yang luar biasa baik secara fisik maupun mental. Ketika tanggulin terbangun dari tidur nyenyaknya, dia menemukan bahwa dia masih di dalam gua. Selain dia, ada sosok lain di dalam gua tersebut. Pria itu sedang bersandar di dinding batu, mengenakan jubah ungu, dan dia tidak bisa melihat penampilannya. Menarik nafas dalam-dalam, tanggulin menemukan bahwa kekuatan roh dan kekuatan energinya dapat dikendalikan lagi. Tanpa sadar membalikkan badan dan duduk, semuanya kembali normal kecuali pusing kepalanya. Setelah menenangkan diri, tanggulin dengan hati-hati berjalan ke orang itu dan melihat ke atas. Penampilan ini membuatnya menatap dengan heran. Di bawah tudung ungu, ada wajah halus yang bisa dihancurkan oleh bom, kulitnya halus dan halus, dan penampilannya tidak memukau, tetapi dia memiliki kepentingan yang tak tertandingi di hati tanggulin. Lihatlah dia. Reaksi pertama tanggulin adalah tidak mungkin. Tapi setelah itu, dia merasakan guncangan di tubuh dan pikirannya. Dia tanpa sadar mencubit pahannya, sangat keras. Itu menyakitkan. Tidak bermimpi, semua yang ada di depanku nyata. Dia tanpa sadar meraih tangannya lagi dan mencubit wajahnya. Yeah! Gadis itu mendengus, bulu matanya yang panjang bergerak, dan dia perlahan membuka matanya. Dengan matanya saling berhadapan, mata tanggulin menjadi bersemangat dalam sekejap, tetapi mata orang itu tampak kesurupan dan kebingungan sesaat. Di mana saya? Kata gadis itu kosong. Tanggulin tersenyum pahit dan berkata, ini adalah pulau iblis. Apakah kamu benar-benar kamu? Gadis itu dengan kasar duduk tegak, seolah-olah dia baru saja kembali ke jiwanya saat ini, dan kehilangan suaranya, kamu, mengapa kamu di sini? Kamu. Ya, gadis ini bukanlah orang lain, tapi guyu yang telah hilang selama beberapa hari. Tanggulin menatapnya dengan tatapan kosong, menatapnya dengan ekspresi terkejut, guyu, kamu membuatku merasa sangat sulit. Nafas guyu jelas-jelas dipercepat, dia dengan cepat berdiri dan melihat sekeliling. Bergumam, kamu, kenapa kamu di sini? Aku masih menyebarkan menara roh barusan, kamu. Tanggulin menggelengkan kepalanya, kataku, aku tidak tahu, apakah kamu percaya atau tidak. Guyu satu menaruh tangannya di dadanya, dia tiba-tiba berbalik dan berbalik ketanggulin, seolah dia tidak ingin menghadapinya, dia bernapas dengan cepat. Mengapa pergi? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita hadapi dan selesaikan bersama? Ya, saya tidak cukup kuat sekarang. Mungkin saya tidak dapat sepenuhnya melindungi Anda, tetapi saya akan bekerja keras dan berubah dengan keras menjadi lebih kuat. Aku pasti akan melindungimu di masa depan. Guyu, jangan tinggalkan aku lagi, oke? Tanggulin datang di belakangnya, meraih lengannya dengan beberapa tangan yang gemetar dan perlahan menarik tubuhnya kembali. Apa yang tidak kamu mengerti, kamu tidak mengerti, itu tidak sesederhana itu. Suara Guyu bergetar, jika aku bisa, bagaimana aku rela meninggalkanmu? Namun, aku tidak bisa tinggal di sisimu, demi keselamatanmu dan demi kepentinganmu. Masa depanmu Tanggulin mendorongnya dan membiarkannya menghadapi dirinya sendiri, Bahkan jika kamu khawatir aku tidak tahan, dapatkah kamu memberitahuku apa itu? Di dunia ini, bisakah aku menyukai orang lain selain kamu? Guyu berkata dengan ringan, ada begitu banyak gadis luar biasa yang menyukaimu, kamu dapat memilih mereka. Apakah kamu tulus? Tanggulin berkata dengan serius. Guyu menjauh, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tanggulin menarik nafas dalam-dalam, katakan padaku, Apapun itu, kamu harus selalu memberitahuku kebenaran masalah ini terlebih dahulu, Dan biarkan kami mencari solusinya bersama. Mungkin, aku masih belum memiliki kemampuan untuk melindungimu, Aku-aku juga setuju kalau kita bisa berpisah sementara demi masa depan kita. Tapi setidaknya kamu harus memberitahuku alasannya, Setidaknya biarkan aku melihat harapan masa depan. Kamu menyukaiku, dan hubungan antara kita nyata, itu sudah cukup. Percayalah pada diri sendiri, Anda akan dapat melindungi Anda dengan baik di masa depan, Dan menjaga Anda di sisi Anda. Ceritakan apa yang terjadi. Bab 837 Hongchen memurnikan hatinya, memiliki keinginan yang tak terbatas. Guyu menunduk, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tanggulin, Mengangkat kepalanya, dan menciumnya. Tanggulin dikejutkan oleh gejolak yang tiba-tiba, Tetapi merasakan nafas yang akrab dan merasakan bibirnya yang hangat. Dia jatuh hampir seketika. Gerakannya tersentak-sentak, Sama seperti ketika mereka berciuman untuk pertama kalinya, Tetapi dalam sentakan itu, Ada nostalgia yang tak terhitung jumlahnya untuk Tanggulin. Nafas mereka mulai menjadi cepat, Dan bahkan suhu di dalam gua sepertinya secara bertahap meningkat. Hati Tanggulin terus meninggi. Mereka merobek pakaian satu sama lain hampir dengan panik, Seolah-olah semua keinginan yang ditekan di hati mereka meledak saat ini. Pada saat ini, Tiba-tiba, Tanggulin merasakan sedikit sakit di dadanya, Semacam sakit hati yang tak terkatakan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, Dan itu membuat keinginannya yang sudah naik sangat bergetar hebat. Rasa kesemutan di dadanya berubah menjadi panas yang menyengat, Seolah mengatakan sesuatu. Tubuh halus di depannya masih menuntut dengan seluruh kekuatannya, Tetapi mata Tanggulin berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia memeluk tangan kanannya, Dan warna emas tiba-tiba bersinar, Berubah menjadi cakar yang tajam, Dan meraih kepalanya dengan keras. Tanggulin meraung, Kamu bukan dia. Dalam Cahaya keemasan yang menyilaukan, Sosok guyu langsung menjadi ilusi, Berubah menjadi gelembung, Menghilang tanpa jejak di depannya, Dan cahaya keemasan pada cakar naga emas itu menelan, Tanggulin megap-megap. Namun pada saat ini, Sisik perak yang selalu berada di dekat dadanya, Cahayanya berangsur-angsur meredup. Ya, pengingat skala itulah yang memungkinkan Tanggulin bangun Sehingga dia bisa mengenali identitas orang di depannya. Sebuah suara terkejut dan menyenangkan terdengar, Ilusi saya digali dari lubuk hatianya. Sungguh mengejutkan bahwa Anda bisa bangun darinya. Namun, tampaknya itu bukan milik kekuatan Anda. Hongchen memunikan hati, Hasrat tidak terbatas. Halo, saya adalah iblis nafsu keinginan. Di sudut gelap, Seorang wanita keluar meringkuk. Dia mengaku sebagai iblis tua, Tetapi dia sama sekali tidak tua. Dia terlihat berusia lebih dari 20 tahun. Dia mengenakan gaun yang sangat terbuka, Dengan payudara setengah terbuka dan paha ramping. Bulat dan lurus sempurna, Dengan cemberut dan senyuman, Semua membuat orang memikirkannya. Penampilannya membuat Tanggulin sedikit tidak jelas, Tapi dia merasa sangat mirip dengan Guyu. Faktanya, ketika ada yang melihatnya, Dia akan merasa seperti kekasihnya. Cahaya dingin melintas di mata Tanggulin, Kamu, Mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Kamu. Setan tua dari keinginan tersenyum sedikit, Dan menghadapi keraguan Tanggulin dengan sangat tenang. Tidak mengapa, Hanya untuk mari kita lihat seberapa dalam cinta Anda. Saya hanya punya keinginan dan tidak pernah memiliki cinta. Oleh karena itu, Saya secara khusus bersedia mengintip ke dalam keinginan cinta orang lain. Inilah kebahagiaan saya. Tanggulin matanya menjadi dingin, Dan dia akan mengatakan sesuatu, Tetapi dia mendengarkan Iblis tua berkata, Aku benar-benar menebak bahwa di antara kamu, Yang paling sulit adalah kamu, Karena kamu tidak mudah untuk menipu, Dan kamu tidak memiliki kekasih untuk diikuti. Kemarilah. Sayangnya, Kamu masih jatuh, Tetapi kamu dapat melihat bahwa kamu sangat mencintai. Itulah mengapa demikian. Apakah kamu ingin melihat? Apa reaksi orang lain? Tanggulin tercengang, Tidak ketika dia menjawab, Old Demon Desiree melambaikan tangan kanannya di udara, Sepotong cahaya dan bayangan berkedip, Dan enam tirai cahaya muncul di depannya. Enam tirai tipis pasti mewakili enam lainnya dari tujuh monster serik. Tirai cahaya juga ada di dalam gua, Dan itu terlihat persis seperti gua tempat Tanggulin berada. Di gua pertama, Itu adalah Xie Xie, Dan ada juga Yuanen Yehui transparan, Yang tidak diragukan lagi adalah ilusi. Saat ini, Xie Xie sudah memegang Yuanen Yehui, Tetapi yang mengejutkan, Dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Xie Xie tersentak lembut, Sepertinya menahan sesuatu, Tangan Yuanen Yehui berjalan di belakang punggungnya, Seolah-olah tubuh halusnya akan tertanam di tubuhnya. Napas Xie Xie jelas sedikit pendek, Tapi gerakannya tampak agak kaku. Kamu, Bukankah maksudmu kita harus menunggu sampai kita menikah sebelum kita bersedia berteman dengan saya? Kata Xie Xie, Terengah-engah. Fake Yuanen Yehui berkata dengan suara yang menawan, Di pulau iblis ini, Kita benar-benar genting. Aku sangat takut, Sangat takut bahwa situasi sebelumnya akan benar-benar terjadi. Aku akan memberimu pengalaman pertama kali, Setidaknya, Tidak aku punya penyesalan lagi. Xie Xie, Cintai aku. Tubuh Xie Xie bergetar, Tanpa sadar, Satu tangan meraih pantat Yuanen Yehui. Namun, Melihat tangannya akan jatuh di depan pinggul Yuanen Yehui, Tangan Xie Xie tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, Dia meraung, Pergi dan mati. Dengan pergelangan tangannya diputar, Belati naga ringan muncul di genggamannya, Menusuk tubuh Yuanen Yehui palsu dari pinggangnya. Melihat adegan ini, Tang Wulin tidak bisa menahan tercengang. Kapan tekad Xie Xie menjadi begitu kuat? Dalam kesannya, Xie Xie selalu menjadi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri. Terlebih lagi, Mustahil baginya untuk memiliki keberadaan item yang dapat membangunkannya seperti sisik naga peraknya. Dia benar-benar menggunakan tekadnya untuk menahan invasi ilusi. Tidak hanya dia, Tetapi The Mount of Desire Tua di sampingnya juga terkejut, Menatap pemandangan ini dengan tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Tubuh palsu Yuanen Yehui juga menghilang menjadi gelembung, Dan kemudian Tang Wulin melihat Xie Xie bergumam pada dirinya sendiri sambil menangis? Saya pikir itu benar. Tapi temperamen Yuanen, Bagaimana Anda bisa mengabdikan diri kepada saya karena Anda berada dalam situasi putus asa? Dia adalah orang yang sangat berprinsip. Aku bahkan belum pernah menarik tanganku beberapa kali sampai sekarang. Saya juga memikirkan hal baik semacam ini, Tetapi bagaimana ini mungkin? Jika itu sangat bagus, Jika itu sangat bagus, Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Ternyata bukan seberapa kuat orang ini, Tapi karakter Yuanen Yehui ditambah dengan pemahamannya tentang Yuanen Yehui Dan bahkan beberapa ketakutan yang tersembunyi di dalam hatinya. Benar. Bagaimanapun, Dia secara tidak sengaja melihat Yuanen mandi dua kali Dan dipermainkan rasa sakit setelahnya Yang benar-benar meninggalkan bayangan tertentu. Hampir tanpa sadar, Tang Wulin melihat ke enam lampu dan bayangan milik Yuanenye. Bidahui Pop! Yuanen Yehui mengambil Shie Shie palsu dengan mulut besar. Apa yang dikatakan Shie Shie palsu kepadanya mirip Dengan yang dikatakan Yuanen Yehui palsu sebelumnya. Tapi Yuanen Yehui begitu mendominasi, Cantik wajahnya memerah, Tapi dia tetap menamparnya. Kamu, Mengapa kamu meletakkan tangan yang begitu berat? Kamu sangat menyakitiku. Shie Shie palsu bangkit dari tanah dengan wajah sedih. Yuanen Yehui Mencibir, sakit? Bahkan ada lebih banyak rasa sakit. Anda sama sekali bukan dia, Dia tidak punya nyali untuk meminta saya untuk ini. Anda hanya palsu. Melihat ini, Tang Wulin diam-diam di fitnah di dalam hatinya. Seberapa ketatnya istri Shie Shie harus membuat Yuanen Yehui begitu yakin? Aku benar-benar belum menyadarinya, Tapi sekarang sepertinya aku takut terima kasih. Shie tidak di bawah kendali Yuanen. Jelas dia sedang menonton The Mount of Desire tua menyiksa teman-temannya, Tetapi saya tidak tahu mengapa setelah melihat Yuanen Yehui dan Shie Shie, Tang Wulin memiliki keinginan untuk tertawa. Hal berikutnya yang dia lihat adalah gua tempat sulisi berada. Saya tidak berani, Sister Singlan, Saya tidak berani. Hati saya sangat sakral. Saya, saya masih sedikit tidak siap. Sister Singlan, Jangan lakukan ini, Saya sedikit tidak nyaman. Anda tidak ada di hati saya. Itu saja. Jangan sentuh aku. Aku, aku, aku. Sulisi seperti babi putih kecil yang menggigil, Meringkuk di sudut, Ye Singlan palsu berjongkok di sampingnya, Merasa sedikit tidak berdaya. Ketika Tang Wulin melihat ini, Sudut mulutnya berkedut. Itu benar-benar karena penampilan Sulisi tidak menarik. Tubuhnya yang gemuk meringkuk di sana, Belum lagi, Dan dia menutupi bagian-bagian pentingnya dengan tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani pergi. Lihatlah Ye Singlan palsu yang mengedipkan mata seperti sutra. Lisi, Apa yang kamu lakukan? Kamu pernah melihat situasinya sebelumnya? Aku sangat takut akan ada kecelakaan di sini. Selagi kita bersama, Aku ingin memberikan yang paling berharga. Kamu. Aku tahu, Kamu selalu menyukaiku selama ini, Jadi apa yang kamu takutkan sekarang? Sulisi tersentak dan tersentak, Tetapi tubuhnya masih meringkuk bersama. Sister Singlan, Saya tidak bisa. Saya tidak bisa memanfaatkan bahaya. Sister Singlan, Jangan paksa saya untuk baik-baik saja, Saya belum melakukannya. Bersiaplah. Tahukah kamu? Saya selalu memiliki mimpi di hati saya, Bermimpi bahwa suatu hari, Saya bisa menikahi kamu sebagai medium yang cerah. Kamar pernikahan kita harus didekorasi dengan warna merah. Anda duduk di tempat tidur dengan gaun pengantin. Bersama-sama. Aku sangat menyukaimu, Jadi aku tidak bisa menghujatmu. Masalah pria dan wanita itu sakral. Aku harus menyelesaikan acara hidup ini bersamamu di bawah etiket sakral. Bab 838 Teman Yang Aneh Tanggulin menatap pria gemuk kecil dalam gambar dengan tercengang. Dia juga seorang idealis. Salahi Singlan mendengus dingin, Kami bahkan tidak bisa mengatakan apakah kami bisa pergi hidup-hidup. Apa yang ingin Anda lakukan begitu banyak? Apakah tidak mungkin bagi Anda? Sulisi mengangkat kepalanya dengan keras, Dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Anda bukan sister Singlan. Sister Singlan telah merawat saya sejak saya masih kecil, Dan tidak pernah mengatakan apapun yang melukai harga diri saya. Anda bukan dia. Saat dia berkata, Dia sudah bangkit, Dan kemudian dia-dia tidak berakting pertama kali, Melihat Ye Singlan palsu yang telanjang di depannya, Dia tercengang, Dan berkata, Jika sister Singlan tidak memakai pakaian, Apakah itu pakaiannya? Lalu dia menelan. Ini hanya tamparan. Tanggulin melirik demon-demon tua yang berdiri di sampingnya, Ekspresinya agak jelek saat ini. Tanggulin tanpa sadar melihat ke sisi lain, Melihat pemandangan di mana Ye Singlan berada. Benar saja, Seperti yang dia pikirkan, Kemauan Ye Singlan benar-benar sangat kuat, Dan dia juga mengenal Sulisi dengan sangat baik. Sebuah pedang menembus dada Sulisi yang palsu, Dan Ye Singlan berkata dengan dingin, Lisi sangat berani, Bagaimana mungkin dia berani melakukan hal seperti itu kepadaku? Terlebih lagi, Hatinya murni, Dan dia tidak akan bisa pergi sebelum pergi hidup-hidup. Ide untuk menjalin hubungan dengan saya. Lima, Dan lima di antaranya berada di luar kendali mereka. Old Demon of Desiree sekarang memiliki alis willow terbalik, Tangannya di pinggul, Ekspresi kebenciannya. Tanggulin tanpa sadar melihat pemandangan di mana Su Xiaoyan berada. Su Xiaoyan sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya saat ini, Berbaring di pelukan Lei Zhengyu palsu. Fake Lei Zhengyu berkata dengan lembut, Si Xiaoyan, Aku mencintaimu. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa membawamu keluar dari sini hidup-hidup, Aku benar-benar ingin memberimu semua yang kumiliki. Aku bukan playboy, Kamu ingin menjadi apakah saya wanita pertama? Tubuh Su Xiaoyan bergetar pelan, Saya bersedia, Tetapi saya sedikit takut, Saya belum siap. Zhengyu, Bisakah Anda memberi saya waktu lagi? Lei Zhengyu palsu berbisik, Apa yang Anda butuhkan waktu untuk memikirkannya? Aku rela mengorbankan segalanya untukmu, Untuk kamu menggunakan bakatku untuk berkorban, Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan cintaku padamu kan? Bahkan mati untukmu, Aku juga rela. Kata-kata kecil, Aku mencintaimu. Dengan kata-kata ini, Fake Lei Zhengyu menunduk dan mencium bibir Su Xiaoyan. Tiba-tiba, Mata Su Xiaoyan menjadi dingin, Dan bintang-bintang bersinar di tubuhnya, Dan Jia Lei Zhengyu tidak bisa bergerak. Kamu sama sekali bukan Zhengyu, Zhengyu tidak akan pernah menunjukkan kebaikan dan ancaman. Siapa kamu? Su Xiaoyan berkata dengan marah. Begitulai Zhengyu palsu hendak berbicara, Su Xiaoyan menamparnya. Kemudian tubuhnya menghilang menjadi gelembung. Tangwulin memandangi Demond Desire Lama di sekitarnya dengan aneh, Kamu gagal, Karena kamu masih belum cukup mengenal kami. Nafas dari Demond Desire Lama jelas agak cepat. Tidak, bukan karena aku tidak cukup mengenalmu, Tetapi diriku sendiri. Hati saya kesal. Di bawah pengaruh beberapa orang di depan Anda, Saya sedikit tidak sabar di belakang. Sialan, sialan. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memengaruhi suasana hati saya? Untungnya, ada kesuksesan lain. Di kalimat terakhir, Dia tiba-tiba tertawa, Senyumnya indah, Tetapi hati tangwulin dingin. Di gambar terakhir, Lei Zheng Yu telah menjatuhkan Susia Oyan palsu. Gambar mulai kabur, Tangwulin tidak bisa melihat prosesnya dengan jelas, Tetapi samar-samar dia bisa mendengar suaranya. Zheng Yu, tujuh dari mereka, Enam di antaranya tidak jatuh ke dalam keinginan, Yang tidak diragukan lagi merupakan hasil yang sangat menyenangkan. Namun, selama satu orang jatuh, Tangwulin masih merasa tidak enak. Setan tua dari hasrat memandang Tangwulin dengan bangga, Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Apa konsekuensi dari kejatuhan itu? Hati Tangwulin menegang, Dan dengan marah berkata, Apa yang akan kamu lakukan? The Moon of Desire tua tersenyum, Kamu akan tahu ketika kamu menunggu dan melihat. Untuk waktu yang lama, Lei Zheng Yu membuat suara yang nyaman dengan kepuasan, Sia Oyan, Aku mencintaimu. Jangan khawatir, Aku akan bertanggung jawab untukmu, Tidak peduli langit atau bumi. Di mana Anda, Di mana saya berada. Apakah Anda benar-benar bersedia bertanggung jawab kepada saya? Gambar itu menjadi jelas lagi, Lei Zheng Yu dan Sia Oyan sudah berpakaian. Ketika Sia Oyan mengatakan ini suaranya mulai berubah, Dari aslinya enak didengar menjadi kasar dan serak, Tidak enak seperti burung gagak. Lei Zheng Yu tertegun melihat bahwa Sia Oyan di depannya mulai menjadi ilusi, Dan secara bertahap menjadi wanita tua yang sekarat. Wanita tua itu mengeluarkan senyum aneh, Dukun, Tubuh pemuda itu benar-benar baik. Hongchen memurnikan hatinya, Keinginannya tidak terbatas, Halo, Aku adalah iblis tua yang diinginkan. Apakah kamu masih mencintaiku? Lei Zheng Yu menatap kosong wanita tua di depanku. Wajahnya biru dan merah, Dan tiba-tiba, Dengan, Wow, Dia menyemburkan seteguk darah, Dan jatuh kembali. Pop! Demon-demon di samping Tanggulin menjentikan jarinya, Benar, Ini efek yang kuinginkan. Tanggulin berkata dengan marah, Kamu. Demon-demon berbalik. Memandanginya sambil tersenyum, Nafsu itu tidak terbatas, Dan keinginan bukanlah hal yang buruk. Selalu tahu bagaimana menahan keinginan seseorang, Dan tetap terjaga ketika keinginan dilepaskan. Orang bahkan tidak bisa mengendalikan diri, Jadi tidak ada apa-apa untuk menderita sedikit dosa. Kamu beruntung, Jika tidak, Kamu sama dengannya. Setelah berbicara, Cahaya dan bayangan merah muda menyala, Dan iblis hasrat lama di depan Tanggulin dan enam cahaya dan bayangan menghilang tanpa jejak. Desire Oldemond, Ini adalah iblis tua kelima. Zheng Yu. Memikirkan apa yang terjadi pada Lei Zheng Yu, Tanggulin merasa menggigil. Lei Zheng Yu tidak tahu bahwa hubungan dengannya hanyalah ilusi, Tetapi iblis hasrat tua yang akan memperlakukannya sebagai wanita tua. Baginya, Pukulan ini terlalu hebat. Jika Anda mengubah diri Anda sendiri, Saya khawatir itu tidak akan pernah lebih baik dari dia. Bisakah Anda mengatakan bahwa surat wasiat Lei Zheng Yu tidak tegas? Tanggulin merasa tidak mampu. Karena dia tidak mengendalikannya sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa Lei Zheng Yu mencintai tanpa keraguan. Ye Xing Lan, Su Li Xi, Yuanen Ye Hui, Xie Xie dan yang lainnya dapat menghindari masalah ini terutama karena hubungan antara kedua pasangan ini relatif istimewa. Dan Su Xiaoyen beruntung, hanya karena Desireo Demon sedang dalam suasana hati yang buruk pada saat itu dan tidak mengendalikan percakapan antara Lei Zheng Yu palsu dan dia yang membuatnya memanfaatkan kekurangan itu. Cokei Zheng Yu sengsara, pukulannya benar-benar tidak kecil. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya nanti. Bagaimanapun, dia mengubah Tanggulin sendiri, dia pikir mungkin sulit untuk menghadapinya. Hong Chen memurnikan hati, benar-benar Hong Chen memurnikan hati. Zheng Yu, kamu harus membawanya. Tidak diragukan lagi, tidak mungkin bagi Old Demon Desiree untuk membiarkan dia melihat Lei Zheng Yu, dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Lei Zheng Yu. Dia hanya menginginkan Su Xiaoyen dan tidak benar-benar melakukan apapun. Tapi dalam arti, semuanya sekarang terlalu nyata. Tanggulin masih ingat dengan jelas bahwa itu menyakitkan saat dia mencubit pahanya. Cahaya dan bayangan berubah, segala sesuatu di sekitar menjadi menyimpang. Tanggulin kembali ke tempat dia baru saja memasuki lembah. Lihatlah sekeliling, tidak ada orang lain, hanya dirinya sendiri di sini. Tanggulin tentu tidak berpikir iblis tua ini akan membiarkannya pergi seperti ini, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Pada saat ini, suara, dong dong dong, terdengar, seolah-olah ada binatang raksasa sedang berjalan ke arahnya. Anak muda, kamu lulus. Suara yang dalam masih melekat di telinga Tanggulin. Kemudian, di dalam hutan, seorang lelaki tua bertubuh besar berjalan keluar. Memang benar dia perlu dideskripsikan sebagai orang yang besar. Orang tua ini tingginya lebih dari 3 meter dan sangat gemuk. Meski kulitnya sudah keriput karena usianya yang sudah tua, namun penampilannya masih terlihat lebih muda dari iblis tua sebelumnya. Tentu saja, iblis tua versi wanita muda tidak ada di antara mereka. Lulus? Bab 839 Kisah Mereka Tanggulin menyipitkan matanya, menurut waktu, saya seharusnya ada di sini. Hanya 6 bulan. Sebelum datang ke sini, Akademi memberitahu saya bahwa ini harus menjadi pelatihan militer 2 tahun. Saya akan lulus sekarang. Jika Anda ingin berbohong kepada saya, saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Orang tua gemuk itu mendatanginya di depannya, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? 2 tahun? Itu untuk orang biasa. Apakah menurut Anda jika Anda bisa menyeberang laut untuk mendapatkan pesawat kembali, hal ini bisa dilakukan dalam 3 bulan untuk semua orang seperti Anda? Nyatanya, tidak ada teman Anda yang mampu menyelesaikannya. Anda adalah satu-satunya yang menyelesaikannya. Jika Anda gagal menyelesaikan penilaian itu, Anda tidak akan bisa lulus. Sebenarnya, saya yakin Anda juga punya beberapa tebakan. Sejarah bagaimana bisa Laik Akademi benar-benar membiarkanmu mati? Semua ini diatur oleh Akademi. Sebenarnya, apakah kamu tahu asal-usul kami? Orang tua gemuk itu berkata sambil tersenyum. Asal. Tanggulin menyipitkan matanya, tetapi masih tidak mempercayanya sama sekali. Orang tua gemuk itu terkekeh, tidak masalah jika saya tidak percaya. Anda mungkin akan percaya ketika saya selesai. Izinkan saya memberitahu Anda alasan pembentukan Pulau Iblis. Sambil berbicara, dia berjalan ke Tanggulin. Dia duduk di depannya, tetapi bahkan jika dia duduk, dia lebih tinggi dari Tanggulin. Dengan lambayan tangan kanannya, sebuah meja muncul di depannya, dan kemudian dia tidak tahu kemana dia mengeluarkannya, dan meja itu dipenuhi dengan berbagai makanan. Tanggulin mundur dua langkah, dan aroma yang kuat membuatnya menggerakkan jari telunjuknya. Tapi dengan ujian melahap Iblis tua, dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Orang tua gemuk itu melambaikan tangannya, keinginan, keluar. Sosoknya menyala, dan versi muda Iblis tua keinginan muncul dari udara, datang ke meja dan duduk. Orang tua gemuk itu berkata, setelah aku selesai memberitahunya, kamu akan mulai mengajarinya pengetahuan itu. Old Demon Desiree menganggup, oke. Dengan bakatnya, satu bulan seharusnya sudah waktunya. Tanggulin tidak mengendurkan kewaspadaannya, meskipun segala sesuatu di depannya tampak semakin nyata. Orang tua gemuk itu tersenyum tipis, oke, mari kita mulai dari awal. Pulau Iblis ini muncul tiba-tiba lebih dari seribu tahun yang lalu. Kemunculannya pasti dan tidak disengaja. Tepatnya, bahkan sekarang, kita juga tidak jelas apa yang terjadi. Tentu saja kita bukan Iblis sungguhan. Tepatnya, kita juga manusia. Pembentukan Pulau Iblis muncul setelah pecahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan jatuh ke laut. Di daerah ini di Kepulauan Iblis, ada dua energi yang saling bertentangan, dan saya yakin Anda sudah merasakannya. Yang satu adalah vitalitas yang sangat kuat, tetapi yang lainnya adalah energi perusak yang tampaknya dapat menghancurkan segalanya. Itulah yang Anda lihat. Itu dibawa oleh fragment kehancuran. The Old Destruction The Mond tidak berbohong. Di sini, ada fragment kehancuran di setiap pulau, tapi ukurannya berbeda, tapi di samping setiap fragment kehancuran, pasti ada kehidupan yang kaya. Energi. Justru karena keseimbangan di antara mereka, maka energi destruktif ini tidak akan bocor dan membawa bencana dahsyat ke benua deuluo. Berdasarkan penyelidikan dan penilaian kami selama bertahun-tahun, kami telah membuat penemuan tertentu. Menurut perkiraan kami, energi kehidupan dan kehancuran yang kaya ini tidak datang dari benua itu sendiri. Ia bahkan tidak berasal dari planet kita. Mendengar ini, Tangwulin akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, itu tidak datang dari kita. Planet ini? Apakah masih dari dunia luar? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia telah lama menemukan bahwa benua deuluo tempat mereka tinggal saat ini, benua bintang luo dan benua surga dou, semuanya berada dalam di planet ini. Planet tersebut diberi nama deuluo star, dan melalui pengamatan terhadap dunia luar, dapat ditemukan bahwa terdapat bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Ada lebih banyak hal yang tidak dapat dideteksi oleh tingkat teknologi saat ini. Tapi benua deuluo, yang paling maju secara teknologi di antara tiga benua, sudah berkembang menuju penjelajahan luar angkasa. Orang tua gemuk itu berkata, ya, itu harus datang dari dunia luar. Selain itu, menurut penilaian kami, mereka mungkin terkait dengan kita. Kamu harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada seorangpun di dunia manusia yang menjadi dewa lagi. Seperti Tang San, leluhur Sekte Tang, dan Lingding Do'uluo Huo Yuhao, pendiri pagoda Chuan Ling. Tang Wulin berkata, apakah benar-benar ada fitnah dewa? Orang tua gemuk itu berkata tanpa ragu-ragu, benar-benar ada. Nenek moyang Tang San yang menjadi dewa terekam secara mendetail dalam banyak buku di daratan. Saat itu, ia bukan satu-satunya yang menjadi dewa. Enam srek tujuh iblis lainnya yang ia pimpin juga menjadi dewa dan mewarisi dewa yang berbeda. Telah melonjak ke alam dewa satu demi satu. Bahkan leluhur Tang San pernah mewariskan beberapa informasi tentang alam dewa. Sejauh yang kami tahu, alam dewa juga memiliki aturan. Yang disebut alam dewa sebenarnya berarti bahwa tingkat kehidupan telah mencapai tingkat lain. Dunia tempat para pembangkit tenaga hidup tinggal. Dunia itu mengendalikan dunia tingkat rendah seperti milik kita. Dan di alam dewa, ada juga kelas. Dewa tertinggi disebut Raja Dewa. Alam dewa terdiri dari lima orang. Komite alam dewa yang terdiri dari Dewa Raja bertanggung jawab dan juga bertanggung jawab atas nasib dunia kecil kita. Tapi tampaknya mereka dibatasi oleh aturan dan mereka tidak dapat terlalu banyak mengganggu pesawat tingkat rendah kita. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin berkata mendengar itu, meskipun dia masih waspada di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi tertarik oleh semua yang dikatakan lelaki tua gemuk itu. Orang tua gemuk itu melanjutkan, setelah leluhur Tang San menjadi dewa, ia disukai oleh salah satu dari lima Raja Dewa Agung dan akhirnya menjadi pewaris Raja Dewa. Selain Dewa Laut, ia mewarisi posisi Dewa Syura dan menjadi salah satu dari lima Dewa. Empat lainnya dari lima Raja Besar haruslah Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, Dewa Kehidupan, dan Dewa Kehancuran. Lima dari mereka bertanggung jawab atas alam dewa dan tentu saja mereka bertanggung jawab atas aturan bintang doluo kami. Namun, ribuan tahun yang lalu, sejak kenaikan Limbing Do'uluo, kami tidak lagi memiliki kekuatan untuk merasakan keberadaan alam dewa. Faktanya, dengan munculnya baju besi perang, keseluruhan kekuatan umat manusia lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tambahan armor pertempuran empat karakter di Limit Do'uluo saat ini, sangat mungkin untuk mewarisi posisi para dewa dan naik ke alam dewa. Tapi alam dewa tidak pernah memiliki induksi apapun. Hal ini membuat kita harus curiga bahwa ada yang tidak beres dengan dewa. Kamu tidak perlu mempertanyakan hal ini. Ini diturunkan oleh pejabat senior Akademis Rek, Sekte Tang, dan Pagoda Penyebaran Roh. Ketika pembangkit tenaga listrik teratas dari ketiga organisasi ini mencapai tingkat tertentu, mereka akan mencoba merasakan keberadaan para dewa, tetapi, tapi tidak ada yang bisa merasakan dunia itu lagi. Saya tidak bisa memikirkan jawaban lain selain sesuatu yang salah dengan alam dewa itu sendiri. Tang Wulin menarik nafas dalam-dalam, konon, alam dewa sudah tidak ada lagi? Orang tua gemuk itu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu situasi spesifiknya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di alam dewa. Namun, kami percaya bahwa pasti ada yang salah dengan alam dewa. Tang Wulin berkata, lalu apa hubungannya ini dengan pulau iblis? Orang tua gemuk itu berkata, Anda seharusnya mendengar apa yang saya katakan sekarang. Di antara lima dewa besar di dunia, dua adalah dewa kehidupan dan dewa kehancuran. Jadi, haruskah Anda memiliki beberapa asosiasi? Pikir Tang Wulin terkejut, maksudmu, keberadaan pulau iblis berhubungan dengan dua raja besar? Orang tua gemuk itu tersenyum tipis, dan keinginan iblis tua di sebelahnya berkata, sungguh penghakiman ini. Sekitar 2000 tahun yang lalu, energi kehidupan dan kehancuran tiba-tiba jatuh dari langit, menghancurkan energi. Itu adalah pecahan-pecahan yang membentuk kepulauan iblis, tetapi energi kehidupan selalu ada dengan energi penghancur dan menahannya. Kebalikan dari kehancuran adalah penciptaan, dan tujuan akhir penciptaan adalah untuk menciptakan kehidupan. Keduanya berlawanan. Tetapi mereka saling melengkapi. Setelah kemunculan kedua energi ini, mereka memiliki dampak yang besar di wilayah laut ini. Binatang roh laut yang sudah kuat tiba-tiba berkembang pesat. Begitu banyak sehingga berdampak besar di daratan. Ada ancaman besar. Sejak saat itu, resimen Angkatan Laut Utara diatur di sini. Baru setelah itu kami datang ke sini untuk menyelidiki. Orang tua gemuk tersenyum, tentu saja, mimpi buruk pria itu mencoba menakutimu. Pada kenyataannya, bagaimana kami bisa merugikanmu? Meskipun yang kami lakukan di sini sangat kesepian, tetapi dalam analisis terakhir, kami homolog. Hal yang sama sumber. Tanggulin bergerak di dalam hatinya. Orang tua gemuk itu berkata, karena kami adalah tujuh monster srek dari generasi itu. Kami berkewajiban untuk menjelajahi misteri kehidupan dan kehancuran. Oleh karena itu, kami datang ke sini. Di sini, kami memiliki petualangan yang tragis. Bab 840, Mantan Monster Srek 7 Ketika mendengar lima kata srek tujuh monster, Tanggulin hanya merasakan guncangan di hatinya, dan semua situasi yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan akhirnya bisa dijelaskan dengan jelas. Apalagi saat ini, ada perasaan di hatinya bahwa lelaki tua gemuk itu tidak berbohong, dan semua yang dia katakan benar. Pada titik ini, lelaki tua gemuk dan iblis hasrat tua itu diam. Jelas, mengingat apa yang terjadi saat itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan bagi mereka. Oldemon Desiree menghela nafas, saat pertama kali kita mendekati pulau iblis, kita semua terkejut. Laut di sini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan bantuan federasi, kita menyelesaikan pendaratan melalui beberapa sarana teknologi. Pada saat itu, sudah ada banyak monster jiwa laut di laut terdekat, dan mereka sangat kuat. Federasi mengeluarkan keputusan 4.000 tahun yang lalu untuk melindungi monster jiwa dan mencoba untuk tidak memburu mereka sesuka hati. Makhluk jiwa laut sudah saat ini, hanya ada satu sistem jiwa binatang di daratan yang memiliki integritas. Oleh karena itu, kami tidak dapat membunuh tanpa pandang bulu saat itu. Setelah mendarat di pulau itu, kami memulai serangkaian pengintaian. Agaknya Anda juga merasa bahwa tidak ada nafas kehidupan sama sekali di sini. Hanya ada beberapa bau kehancuran yang sangat mengerikan. Semua vitalitas tampaknya dirampas. Kita juga bisa merasakan bahwa di sini, kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Tapi pengintaian akan berlanjut, dan kita sungguh-sungguh mencari pulau-pulau itu. Semuanya mencari semua kemungkinan keberadaan dan petunjuk. Akhirnya, kami masih menemukan pecahan kehancuran. Pada saat itu, kekuatan kami tidak lemah, setidaknya lebih baik dari level Anda saat ini. Kami menemukannya. Setelah sampai di lembah, akhirnya kami merasakan adanya energi kehidupan. Saat itu reaksi pertama kami adalah kami menjumpai sebuah petualangan. Oleh karena itu, kami bertujuh tinggal di lembah untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi saat itu yang berbeda dengan sekarang adalah saat kita sampai di pulau iblis, aura kehancuran pulau iblis sudah berada di luar, dan nafas kehidupan tertampung di lembah tersebut. Potongan-potongan kehancuran saat itu belum meledak sepenuhnya. Jadi, kapan ketika kami melihat fragment kehancuran, itu hanyalah sebuah lensa besar dengan energi tak berujung di dalamnya. Dapatkah Anda memikirkan bagaimana perasaan kami saat itu? Kami merasa telah menemukan harta karun. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kami adalah milik Shrek, dan tentu saja kami berharap dapat membawa harta karun ini kembali ke Shrek untuk penelitian. Jadi kami mencoba mengeluarkan pecahan kehancuran. Maka terjadilah tragedi. Wajah lelaki tua gemuk itu penuh dengan kesedihan. Dia mengambil kaki ayam dari meja, dan menggigitnya. The Mount of Desire tua tersenyum pahit, kami menyebabkan fragment kehancuran. Hampir tidak ada waktu reaksi. Kami bertuju semua hancur berkeping-keping oleh energi kehancuran yang mengerikan di atas, tanpa tulang tersisa. Hah. Tanggulin merendahkan. Berteriak. Orang tua gemuk itu menghela nafas, pada saat itu, kami tidak merasakan sakit apapun, kami hanya merasa semuanya menjadi berlumpur dan tidak jelas. Segala sesuatu di sekitar kami tiba-tiba menjadi kabur, tiba-tiba cerah, tiba-tiba cerah, dan tiba-tiba gelap. Segalanya tampak jauh sekali lagi. Rasanya seperti mendekat dengan cepat. Setan tua dari Desire berkata, saya tidak tahu berapa lama sebelum akhirnya kita bangun. Namun, kita masih kehilangan tubuh kita sendiri selamanya. Kita berada dalam kondisi tubuh roh, itu ada di pulau. Dan bagian dari energi kehidupan dan kehancuran di sini dapat dikendalikan oleh kami. Nanti, kami mempelajari dan mendiskusikannya dengan cermat. Kami merasa bahwa situasi ini terjadi dan sepertinya energi kehidupan menyelamatkan kami. Kekuatan penghancur menghancurkan tubuh kita, tetapi energi kehidupan melindungi jiwa kita pada waktunya. Itulah mengapa kita, iblis tua, ada dalam bentuk yang aneh. Energi kehidupanlah yang melanjutkan hidup kita dan membiarkan kami bisa hidup selama ribuan tahun. Kami selalu menjaga tempat ini. Orang-orang yang penasaran tidak diizinkan untuk menjelajah. Dan pulau iblis ini, sejak saat itu, adalah milik Shrek. Bagaimanapun, kami telah membayar harga nyawa kami. Kami sudah membayarnya. Saya tidak bisa pergi dari sini, karena begitu kita meninggalkan energi kehidupan di sini, kita akan mati. Jiwa akan menghilang. Jadi kita hanya bisa tinggal di sini, menunggu Akademi Shrek mengirimkan talenta terbaik untuk membantu Akademi sampai batas tertentu. Pelatihan. Seperti yang dikatakan lelaki tua gemuk itu, setelah dia menceritakan proses lengkapnya, Tanggulin memercayainya. Karena semua yang dia katakan sepenuhnya masuk akal dan mulus. The Mount of Desiree tua duduk di sana dalam keadaan linglung. Kami telah hidup lebih lama dari orang biasa, tetapi kami tidak dapat lagi kembali ke Shrek, kami juga tidak dapat melihat keindahan pulau seagot. Kami tidak dapat lagi merasakan kemanusiaan. Setiap bagian dari dunia, Anda hanya bisa tinggal di sini dan menjadi iblis. Tua. Orang tua gemuk itu berkata, melatih Anda memang sedikit jahat, dan itu akan membuat Anda sangat kesakitan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa, sebenarnya, cara ini memungkinkan Anda untuk tumbuh lebih cepat, tidak hanya untuk melatih kemampuan Anda, tetapi juga untuk melatih mentalitas Anda. Hanya setelah mengalami kemunduran yang kuat, Anda dapat mengetahui betapa berharganya hidup dan menghadapi dunia dengan lebih hati-hati. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Tanggulin menganggup perlahan. Mimpi buruk lama menggunakan sarana seperti ancaman, Tanggulin belajar menerbangkan pesawat, menyerap energi kehancuran dan bergabung dengan dirinya sendiri, sehingga ia memiliki bagian kehancuran dalam nafasnya dan bisa datang dan pergi dengan bebas di laut ini. Meskipun hal-hal yang menelan iblis tua membuatnya makan sangat menjijikan, itu tidak diragukan lagi memberinya energi kehidupan yang kaya dan menetralkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh energi kehancuran. Biarkan dia merasakan proses menciptakan dan menghancurkan satu sama lain. Biarkan dia menyublim. Kebencian iblis tua menggunakan rasa sakit untuk melatih ketekunan mereka, memungkinkan mereka untuk menstabilkan hati mereka dalam rasa sakit. Dan apa yang dibawa oleh setan tua dari keinginan kepada mereka adalah bahwa Hongchen memurnikan hati mereka, memungkinkan mereka untuk sangat memahami kebutuhan untuk tetap terjaga dalam keinginan. Tidak ada keraguan bahwa semua ini justru karena kekejaman metode yang digunakan telah memungkinkan mereka melakukan lompatan kualitatif dalam waktu singkat. Transisi dari remaja ke remaja dan bahkan transisi ke tingkat yang lebih dapat beradaptasi dengan masyarakat. Melihat ke belakang, semua jenis latihan ini adalah latihan yang langka bagi mereka, semua di dunia luar, tidak mungkin didapat di akademi. Orang tua gemuk itu tersenyum tipis, kamu yang tercepat untuk diselesaikan, jadi selanjutnya kamu akan bisa mempelajari sesuatu dengan damai dari keinginanmu. Setelah kamu mempelajari segalanya, kamu akan tinggal di pulau dan menunggu teman-temanmu. Ketika mereka semua lulus ujian atau seseorang menyerah selama periode tersebut, Anda pergi bersama. Menurut aturan, mereka yang datang bersama harus pergi bersama. Tanggulin mengangguk. Meski sekarang dia masih waspada, menghalangi dia untuk mengucapkan kata-kata hormat, tapi dalam hatinya, dia sudah percaya semua ini. Orang tua gemuk itu berdiri, mengangguk ke iblis tua nafsu keinginan, berbalik dan berjalan ke arah hutan, sosok gemuknya secara bertahap menghilang. Bagaimana saya harus memanggilnya? Tanggulin bertanya pada iblis hasrat tua itu. Oldemond Desiree menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu memanggilnya apapun. Sebelum kamu pergi, kamu tidak boleh melihatnya lagi. Oke, mari kita mulai. Aku bisa memberimu banyak, meskipun tidak banyak hal. Apa kemampuan tempur sebenarnya, tapi itu akan sangat membantu pertarunganmu yang sebenarnya, seperti makeup, penyamaran.